Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku sekalian Bahasan kita hari ini membahas mengenai metode penugasan dengan indikator metode Seperti kita tahu sebelumnya bahwa dalam manajemen operasional itu terdapat 10 keputusan penting Salah satunya yaitu penjadwalan Nah dalam penjadwalan ini kita menggunakan metode penugasan Yang akan kita bahas sekarang adalah metode indikator metode Indikator metode merupakan metode penyelesaian penugasan pekerjaan dengan sumber daya lebih daripada 2 yaitu 3 Kan kita sebelumnya mengenal 3 metode dalam metode penugasan Ada Johnson, ada Indikator dan ada Hungarian Method Langkah kerja daripada indikator metode Yang pertama kita menentukan jam per order atau JPO disingkat JPO adalah jumlah jam yang diperlukan untuk mengerjakan satu order pada mesin tertentu Rumusnya adalah JPO sama dengan jumlah order dibagi standar unit per jam Nanti di soal ada Kemudian langkah kedua adalah mencari dan menentukan indikator Cara menentukan indikator adalah kita lihat Pilih di mesin yang mempunyai JPO yang paling kecil Nah ketika kita mendapatkan JPO yang paling kecil Itu kita kasih indikator sama dengan satu Kemudian indikator yang lain bagaimana adalah dengan membagi JPO mesin tersebut dengan JPO terkecil Itu menggunakan indikator Ya langkah kedua Kemudian langkah ketiga adalah kita melakukan pembebanan ke mesin Caranya adalah pertama kali kita lihat pembebanan dilakukan kepada mesin yang mempunyai indikator terkecil Yaitu sama dengan satu dengan syarat bahwa JPO nya harus lebih kecil daripada jam mesin yang tersedia Jika tidak ya tidak terpenuhi maka kita lanjut kepada mesin yang mempunyai indikator terkecil selanjutnya Dengan syaratnya sama JPO nya harus lebih kecil daripada jam mesin yang tersedia Demikian seterusnya sampai dengan semua order telah dibebankan ke mesin Nah sebagai contoh nih lihat ya sebagai contoh Ada tiga data Yang pertama ada data order Kita punya order 1, order 2, order 3, dan order 4 Order 1 jumlahnya 200 Order 2 jumlahnya 400 Order 3 jumlahnya 100 Dan order 4 jumlahnya 125 Itu data pertama Kemudian data kedua Data kedua kita mempunyai standar unit per jam Kita lihat untuk order 1 Di mesin J 0,5 Di mesin K 0,33 Dan di mesin A 0,4 Serta di mesin S 0,66 Kemudian order 2 SUPJ nya di mesin J sama dengan 1 Di mesin K 0,5 Di mesin A 0,45 Di mesin S 0,83 Kemudian untuk order 3 Di mesin J 1 Di mesin K 0,66 Di mesin A 0,5 Dan di mesin S 1,25 Kemudian order 4 Di mesin J 0,5 Di mesin K 0,35 Di mesin A 0,33 Dan di mesin S 0,62 Selanjutnya ada data ketiga Yaitu jam mesin yang tersedia Mesin J tersedia 320 jam Mesin K tersedia 600 jam Mesin A 1000 jam Dan mesin S 400 jam Nah ketiga data tersebut Kita satukan dalam sebuah tabel Ya tabelnya tabel Seperti ini ya Tabelnya Jadi ada order Ada mesin Ada SUPJ Ada indikator Dan ada JPO Nah pertama kali kita mengisi Jam per order Caranya bagaimana JPO Tadi sesuai dengan langkahnya Jumlah order dibagi Standar unit per jam Ya nanti kita akan mengisi JPO Kemudian kita mengisi indikator Caranya adalah JPO yang paling kecil Kita kasih indikator 1 Nah indikator yang lainnya Dengan cara JPO mesin tersebut Dibagi oleh JPO yang terkecil Seperti itu Ya Oke silahkan tabel ini Diisi oleh Anda semua Silahkan Baik Ini kita buat JPO nya ya Jadi jumlah order Dibagi SUPJ nya Order 1 Di mesin J400 Order 2 Di mesin J400 Order 3 Di mesin Di mesin J100 Dan order 4 Di mesin J250 Dan selanjutnya Ini indikator nya Kita lihat ya Sebagai contoh Untuk di indikator Order ke 1 Yang paling kecil itu JPO nya Di mesin S Kita kasih 1 Indikator yang lain Dengan cara Misalkan di mesin J400 Dibagi 300 Yaitu 1,3 Di mesin K600 Dibagi 300 Sama dengan 2 Dan di mesin A500 Dibagi 300 1,6 Dan selanjutnya Nah sekarang baru kita ke Pembebanan ke mesin Ketika memang JPO Dan indikator nya Sudah terisi semua Nah kita lihat Pada order 1 Indikator terkecil Ada di mesin S Dengan jumlah JPO nya 300 Nah kita lihat ya Jam sin yang tersedianya 400 Sehingga keadaan tersebut Terpenuhi Jadi Ya Order 1 Dikerjakan oleh mesin S Dengan waktunya 300 Kemudian order 2 Order 2 kita lihat Indikator terkecilnya Ada di mesin J Yaitu JPO nya 400 Sedangkan jam mesinnya Yang tersedia 320 Nah kita lihat JPO nya 400 Tapi jam mesinnya 320 Berarti ini tidak bisa Karena Saratnya tadi JPO nya harus lebih kecil Dari jam mesin Sehingga kita pindah Kepada indikator terkecil Kedua Yaitu ada di mesin S JPO nya 480 Sedangkan jam mesinnya 100 Tidak bisa juga Ya Lanjut ke mesin K JPO nya 880 Jam mesinnya 60 Apalagi ini tidak bisa Lanjut Terkecil yang selanjutnya Yaitu Ada di mesin A JPO nya 880 Sedangkan jam mesinnya 1000 Ya nah ini bisa Berarti order 2 Dikerjakan oleh mesin A Demikian Dan selanjutnya Metode penungkasan Baik Silahkan ini ada Soal Silahkan anda kerjakan Ya nanti kalau ada pertanyaan Disampaikan Terima kasih Kita sudah menyelesaikan Metode Indikator Dalam Metode penugasan ke mesin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih